Intro Dalam rekaman CCTV terlihat kawanan pelaku berjumlah tiga orang berboncengan sepeda motor Meti berbalik arah setelah melihat korban sedang asik bermain game di telpon genggam di depan teras rumah di jalan Rituan Rais, Tanjung Karang, Timur, Bandar Lampung. Salah seorang pelaku kemudian menghampiri korban dan langsung merampas ponsel dari tangan korban. Namun tidak seperti yang diduga para pelaku, ternyata bocah berusia 12 tahun tersebut refleks mengejar para pelaku. Satu pelaku berhasil ditarik hingga terjatuh dari sepeda motornya. Warga sekitar sontak berhamburan membantu korban. Namun sayang pelaku terlepas dari cengkraman korban dan melarikan diri. Terus dia kurang-kurang dia nanya jam. Begitu dia belum ngomong dia udah langsung ambil handphonenya, langsung kabur. Kerjalah adik saya langsung. Terus saya ngeliat dari jauh itu, saya ngeliat adik saya lari itu, saya langsung ikut lari juga. Langsung saya teriakin, dari situ langsung baru ada warga keluar. Walau peristiwa perampokan ponsel tidak dilaporkan pihak korban, tetapi kepolisian sektor Tanjung Karang Timur tetap menyelidiki kasus ini. Dari Bandar Lampung-Lampung, Andreas Avandi, INews melaporkan.